Aktris Hana Malasan bercerita saat dirinya riset untuk mendalami karakter PT Kabau Seorang perempuan asal Atambuan Nusa Tenggara Timur atau NTT Dalam film Cinta PT yang diproduksi Inomaleo Film Salah satunya, Hana harus bisa berdialek dengan bahasa masyarakat NTT Nah, dialek bahasa itu pun digunakan sehari-hari bersama teman-teman Hana Lalu kita kesana dan dikasih satu minggu juga untuk berbaur dengan masyarakat di sekitar Jadi kita main ke pasarnya, terus kita juga benar-benar berlayakin dengan lokal milik situ Jadi kita membiasakan bahasanya, jadi sebelum berangkat pun kita udah belajar bahasanya di Jakarta Dialeknya, karena itu kan harus benar-benar udah jadi diri kita sendiri kan Udah jadi bahasa kita gitu Jadi memang dari di Jakarta pun udah dipakai Dan kalau buat saya sendiri, sebagiannya Saya pakai bahasa ini memang sehari-hari Jadi supaya membiasakan bidangnya juga Jadi waktu udah di Jakarta, kalau teman-teman saya sendiri yang tahu atau keluarga saya tahu Kalau saya juga bahkan sehari-hari juga menggunakan bahasanya gitu Dan sampai di sana, ketemu dengan orang-orang lokal itu juga sangat membantu Untuk gesture, untuk bahasa Jadi saya juga main ke pasar sama bete kecil, sama teman-teman yang lain Untuk mendapatkan feel-nya ya, rasanya Terus jadi gesture, bahasa, kita sampai di sana gak ada yang boleh pakai bahasa Indonesia Termasuk juga bete kecil, semuanya kita ngomong pakai bahasa dan dialek di sana Itu sangat membantu sih buat saya Perjuangan Hana untuk dapat mendalami karakter seorang perempuan desa Atambo MPT membuahkan hasil Hana malasan masuk nominasi Piala Citra FFI 2021 untuk pemeran utama wanita terbaik Wah Perjuangannya luar biasa untuk menyelesaikan film ini Dan bukan hanya itu, tapi kita semua satu tim itu solid dari awal Walaupun sudah tetap satu setengah, kita sama-sama gak menyerah untuk menyelesaikan Semuanya makan, kayak apa yang bisa dibantu Bahkan dari masing-masing individu, apa yang bisa dibantu untuk bisa menyelesaikan film ini Saking kita cintanya dengan cerita dan juga Atambo-nya sendiri Karena benar-benar tidak hanya landscape-nya yang indah di sana Tetapi juga budayanya yang luar biasa dan juga masyarakatnya Dan ini benar-benar dream team, senang banget bisa menyelesaikan Jadi untuk kemarin untuk ngedenger kita masuk di nominasi FFI, film terbaik aja Saya pribadi nangis karena benar-benar gak menyangka bisa sampai di sini Bisa sampai tayang, bahkan dan apalagi bisa masuk sampai di nominasi Film Cinta BT ini diproduksi selama dua setengah tahun Produksi sempat terhenti dikarenakan pandemi COVID-19 Film yang disutradarai Roy Lolang ini masuk 10 nominasi Piala Citra FFI 2021 Film ini segera tayang di bioskop secara serentak mulai 18 November 2021 Film Cinta BT ini terkini 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 Terima kasih telah menonton!